Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online keleson ON. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku kurikulum merdeka di bab 4 ke kongruenan dan sudut dari bangun datar. Di halaman 46-51 pembahasan kita mengenai bangun datar yang kongruen. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah sebelum kita mulai, Kak Rina mengingatkan buat yang ingin les bahasa Inggris nanti bisa tanya-tanya lewat DMIG atau bisa juga lihat paket kelas yang ada di formulir pendaftarannya ya. Linknya sudah Kak Rina taruh di kolom deskripsi. Nah kita sudah di bab 4 ke kongruenan dan sudut dari bangun datar. Kita lihat di sini ya, ada pernyataan dulu di awal. Apakah mungkin memahami bentuk hanya dengan kata-kata? Farida sedang menggambar segitiga pada buku berpetak dengan ukuran petak 1 cm. Dia meminta temannya untuk menggambar bangun yang sama. Dia mencoba menjelaskan bangun tersebut dengan kata-kata di papan tulis. Kita coba lihat ya, ini Farida dia mau, jadi bisa nggak sih kita menyatakan sebuah bangun datar yaitu segitiga dengan kata-kata aja. Ya, coba kita lihat ya, di sini yang dia jabarkan adalah pertama. Ayo gambar segitiga ABC. Panjang BC adalah 3 cm. Panjang garis tegak lurus dari A ke BC adalah 2 cm. Nah, ini adalah pernyataan dari Farida. Nah, kita harus memahami dulu ya, arti dari atau istilah dari kongruensi. Nah, kita coba lihat di sini di bawah ya. Dua bangun datar dikatakan kongruen jika kedua bangun datar tersebut tepat berimpit saat bangun yang satu diletakkan di atas bangun yang lain. Nah, ini harus adik-adik pahami. Ini merupakan makna dari kongruen, kongruensi. Nah, setelah paham, kita akan coba melihat bangun datar yang kongruen. Coba adik-adik pikirkan menggambar segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC berikut ini. A, ini A, ini B, ini C. Kita lihat lagi di halaman berikutnya. Nah, jenis segitiga manakah yang dapat digambar berdasarkan penjelasan Farida? Nah, kemudian bagaimana kondisi yang harus dipenuhi untuk penggambar segitiga yang sama? Nah, jadi kita harus melihat. Pertama, pernyataan dari Farida tadi adalah segitiga ABC sudah betul ya, semuanya ABC. Jadi, semuanya kriterianya masuk. Kemudian panjang BC adalah 3. Jadi, satu petak itu 1 cm ya. Kita coba lihat, yang BCnya 3 cm. Yang mana? Ini BC, 123, 123, 123, 123, BC, 123, BC, 123, BC, 123, semuanya benar semua. Jadi, kita centang semua ya. Oke, lalu yang ketiga, panjang garis tegak lurus dari A ke BC adalah 2 cm. Kita lihat. Dari A ke BC ya, 2 cm. Nah, kalau kita melihat dari pernyataan yang ketiga, juga semuanya benar. Jadi, pertanyaannya, segitiga yang mana nih yang bisa digambar berdasarkan penjelasan Farida? Apakah segitiga yang digambarkan oleh Yosef? Jadi, Yosef, Kadek, Cia, Dadang, semuanya menggambarkan yang berbeda. Nah, sekarang kita coba ke yang selanjutnya dulu. Ayo pikirkan cara menggunakan jangka dan busur untuk menggambar segitiga kongruen. Nah, ini ya. Jadi, ini cuma ada garis B dan C. Kemudian, gimana caranya kita menggambar segitiga ABC? Nah, kita bisa menggunakan jangka atau busur. Ya, ini ada Farida katanya, Aku menggambar garis yang sama dengan BC. Sekarang kita harus menentukan posisi titik A. Ya, gimana caranya kita menentukan posisi titik A? Nah, jadi nanti kita menggunakan busur. Nah, karena Karina nggak punya busur ya, maksudnya nggak bisa mencontohkan di sini. Kita lanjut ke halaman berikutnya dulu ya. Ini juga kita lewati dulu. Jadi, caranya ada di sini. Namun, ini ada beberapa ide dari anak-anak yang berbeda. Namun, kurang lebih caranya seperti ini. Nah, jadi mengukur panjang dari dua sisi. Ya, dari dua sisi dan besar sudut di antara dua sisi tersebut. Jadi, kita kalau menggunakan busur, kita menggunakan ini, sudutnya. Ya, berapa di sini? Di sini sudutnya adalah 50 derajat. Jadi, di sini kita ukurnya yang 50. Baru kita tarik garis. Ya, lalu ketika sudah misalnya, lalu kita bisa menggunakan lingkaran dengan jari-jari 2 cm dari titik B. Seperti ini, ya. Ya, seret. Berarti titik tolak baliknya di sini. Ya, dia akan disambungkan dari sini ke sini. Seperti ini. Menjadi kayak gini. Ya, nah, jadi dia bertemu. Nah, ini ya. Kemudian kalau dadang, jadi kalau ini menggunakan dua-duanya, busur dan jangka. Ini jangka, ya. Kalau dadang, dia menggunakan sudut dua-duanya. Jadi, yang ini tadi 50. Ya, sudah dihitung sama dadang 50. Terus, sudut satunya itu adalah... Berapa ya ini? Karina cek dulu. Sudut satunya adalah 60, ya. Jadi, ketika sudah kita tarik di sini, Ya, ini bebas sebetulnya mau dimana aja. Ini 3 cm, ya, dari titik sini. Jadi, ujungnya di sini. Kita tarik 60 di sini. Nah, dia kurang lebih hasilnya nanti akan sama. Ya. Oke, kemudian kalau kadek menggunakan busur dua-duanya. Jadi, pertama, buatlah lingkaran dengan jari-jari 2 cm. Ya, 2 cm jari-jarinya. Kemudian, ditarik aja selingkaran, Segaris set, apa, mungkin seperempat ya, pokoknya seret gini aja. Kemudian, pindahin jarumnya ke titik C seperti ini. Lalu ulangi lagi, seret gitu ya. Baru kemudian ini titik temunya. Kita tarik garis dari B ke titik A ini. Ini nanti titik A. Lalu, titik C juga dihubungkan ke A. Jadinya nanti seperti ini. Ya, ini kurang lebih. Nah, ya, jadi kurang lebih gambar segitiga yang konkuren adalah seperti yang di gambar samping. Ya, kalau tadi kita ada perjalanannya di sini. Ya, namun karena Karina nggak bisa nyontohin, kita tadi contoh dari buku aja. Ya, yuk kita sekarang coba lihat. Ini sudah kita bahas. Jika kamu mengetahui sudut C dan panjang sisi A, B, dan B, C, ayo gambar segitiga. Nah, ini kalau sudah diketahui ya. Oke, nah, kalau yang ini sudah diketahui sudutnya. Kemudian, kalau yang ini sudah diketahui sisi A, B, dan B, C, ya. Oke, lanjut. Kita ke halaman berikutnya. Segitiga FGH di bawah ini adalah simetris dari segitiga ABC. Tunjukkan bahwa segitiga FGH adalah kebalikan dari ABC. Ya, ini kita lihat. Ayo tunjukkan apakah kedua segitiga tersebut tepat berimpit saat segitiga yang satu diletakkan di atas segitiga yang lain. Ya, nah, kita akan belajar hal segitiga yang berimpit. Nah, kita coba lihat. Apakah, apa, jadi segitiga ini kita lihat kesesuaian keduanya dalam posisi saling membelakangi. Ya, jadi istilahnya kalau adik-adik misalnya punya, apa ya, misalnya kalkulator. Ya, atau adik-adik dengan temannya. Kalau misalnya yang satu madep ke sana, yang satu madep ke sini, apakah posisinya sama? Misalnya kayak gitu ya. Jadi ini segitiganya segitiga ABC, lalu ada segitiga FGH, yang satu madep ke sana, yang satu madep ke sana. Nah, kita lihat. Ya, ketika saling membelakangi, kita lihat kesesuaian keduanya. Nah, dua bangun datar juga dikatakan kongruen jika kedua bangun tersebut tepat berimpit dengan kebalikannya. Dalam bangun kongruen berlaku, titik yang saling berimpit disebut titik yang bersesuaian. Sisi yang saling berimpit disebut sisi yang bersesuaian. Sudut yang saling berimpit disebut sudut yang bersesuaian. Nah, kalau dari sini, dalam segitiga ABC dan FGH di atas, tunjukkan sisi-sisi yang bersesuaian, bandingkan juga ukuran dari sisi-sisi yang bersesuaian tersebut. Ya, lalu tunjukkan juga sudut-sudutnya. Nah, kita lihat. Ini adalah kebalikannya. Ya, kalau kita lihat, sisi AB, Karina tulis di sini ya. Ini untuk menjawab yang nomor dua. Sisi AB, sisi AB ini dia dengan sisi FH. Ya, AB dengan FH, karena dia saling bertolak belakang. Kemudian, BC dengan GH. BC dengan GH. Kalau ini mungkin sama ya. Kalau kita lihat sekilas, dia sama. Ya, karena dia sama-sama yang menyentuh alas. Kemudian, sisi CA dengan GF. CA dengan GF. Ya, ini dia saling bertolak belakang. Tapi, dia merupakan sisi yang bersesuaian. Jadi, panjang-panjang sisi ini sama. Ya, panjang sisi-sisinya sama. Yang saling bersesuaian tersebut. Kemudian, kalau sudutnya sekarang ya. Sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lihat, kalau sudut A itu bersesuaian dengan sudut F. Ya, di sini di buku dikasih tanda kotak dengan kotak. Ya, kemudian B, sudut B dengan H. B ini, H ini. Bukan yang ini ya, karena kan dia kebalikan. Atau gambarnya itu bertolak belakang. Yang ini. Ini B dan H. Lalu, masih ada sudut C dengan G ya. C dengan G. Ini yang ditandai dengan segitiga. Nah, ini besar sudutnya juga sama. Besar sudut sama. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini rangkumannya. Ya, jadi. Nah, Karina mau jelasin yang ini dulu. Kalau yang ini, itu merupakan, tadi dia kebalikan ya. Nah, kalau pemindahan bentuk ya. Itu, apa, jadi pemindahan posisi tanpa mengubah bentuk dan ukuran disebut pemindahan. Seperti contoh ini. Dia dibalik. Kayak kalau di sini itu dikasih cermin gitu ya. Jadi, dia jadi kayak kebalikannya. Nah, kemudian, apa, operasi dasar untuk mengetahui sebuah bangun kongruen harus hati-hati ya. Posisinya, walaupun bagaimanapun bentuknya, kita harus melihat. Contohnya, kalau misalnya, ini tadi kebalikan. Kalau diputar, misalnya jadinya gini. Ya, mungkin seperti ini jadinya. Ini, kalau diputar, dia jadinya gini. Nah, ya. Kemudian, kalau tadi itu dia dibalik ya. Kalau tadi kebalikan, kalau ini mungkin diputar. Nah, itu contohnya. Jadi, kita harus melihat dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, tadi di bagian rangkuman. Jadi, segitiga kongruen, ya. Dua bangun data dikatakan kongruen jika kedua bangun tepat berimpit saat bangun yang satu diletakkan di atas bangun yang lain. Ya. Nah, kemudian, ada tiga cara menggambar segitiga yang kongruen. Gambar di samping menunjukkan tempat pengukuran. Ini, ya. Dan ini. Ini yang menggunakan sudut, ya. Oke. Kemudian, dua segitiga juga dikatakan kongruen jika kedua segitiga tersebut tepat berimpit dengan kebalikannya. Nah, jangka dapat digunakan sebagai alat untuk penyalin sisi yang panjangnya sama. Lalu, sisi yang saling berimpit disebut sisi yang bersesuaian. Dan sudut yang saling berimpit disebut sudut yang bersesuaian. Hal yang menarik, bangun datar yang diputar atau dicerminkan juga kongruen. Nah, tadi ya, Karina bilang dicerminkan atau dibalik dan juga diputar. Ada tiga kondisi yang menunjukkan kekongruenan dua segitiga. Sedangkan ada empat kondisi yang menunjukkan kekongruenan dua segi empat. Ya. Nah, dua segitiga yang memiliki ketiga sudut yang besar yang sama belum tentu kongruen. Kesulitannya, menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian jika kedua bangun dibalik. Nah, ide yang bagus dari teman. Ide kadek menggambar segitiga yang kongruen hanya dengan jangka dan tidak perlu mengukur sudutnya. Ya, yang tadi. Yang menggunakan jangka semuanya itu ide kadek. Nah, pembahasan kita untuk di bagian pertama sudah selesai ya di kadek. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa, yang mau les bahasa Inggris nanti bisa tanya-tanya lewat DMIG atau bisa juga lihat formulir pendaftarannya. Nanti ada paket kelas yang ada. Linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.